Selain daripada engkau Terima kasih Tuhan Datang dengan hati Suka cinta Karena kami tahu Tuhan Allah Kau hadir kembali, kau ada di tengah-tengah kami Kau berdoa Kudusanku yang datang dan bekerja Bukan dengan kekuatan kami Bukan dengan keberkasaan kami Kau berdoa biar Kudusanku datang Kau berdoa Kau berdoa Open our ears to hear Open our eyes to see Open our heart to understand Berdoa Tuhan buat setiap firman Biar kami boleh mengerti hari ini Terima kasih Tuhan Mengucap syukur Tuhan Aku mau taruh kebaktian hari ini Kedalam tangan kasih Berdoa berdoa firman Biar Tuhan jadikan hati kami Seperti tanah yang sungguh Sehingga benih firman Boleh tertanam, tertabur Dan baik untuk bertumbur Terima kasih Tuhan Mengucap syukur buat pagi hari ini Hati dalam namanya Sekarang berdoa Dan semua orang percaya katakan Amin, amin Seperti kita semua untuk duduk Berikan salam Kanan kiri Amin 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 Sudah-sudah suka cita hari ini Amin 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 Halo Can you speak Indonesian A little bit Can you speak Indonesian Sedikit, sedikit Lebih dari sedikit Lebih dari sedikit So, yeah It's okay then Silahkan terus Silahkan terus ya Amin 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 Seperti kita tahu Seperti kita tahu Pembulan ini kita Kita sharing tentang Tentang melayani Tentang surf Dan Maren-maren Sudah berpikir Sudah siapin khotbah gitu Sudah oke Saya akan Mungkin share tentang ini Terus tiba-tiba pas Miki datang Dia khotbah Terus kaya Kenapa dia bahasnya gitu Saya siapin yang main lagi Terus tiba-tiba Bayang cek Kemarin Tapi Hari ini Saya kasih tema Serve with all your heart Sampai bulan lalu datang Saya sharing tentang Believe With all your heart Amin Dan Hari ini saya pengen Share tentang Serve With all your heart Nah Mari saya berdoa Sama Tuhan Sebelum Tuhan Kasih saya samping Saya gak tau Semua sharenya apa Karena Sepertinya semua sudah dibahas Tapi ini firman yang saya dapat Mari kita baca sama-sama Dari kolose 3 ayat 23 sampai 24 1, 2, 3 Apapun Juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk Men share Kamu tau Bahwa dari Tuhan lah Kamu akan menerima Bagian yang ditentukan Bagimu Sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan Kamu adalah Hamba Jadi Saya dapat firman ini Ada beberapa hal Yang saya akan Share Tapi Dari firman ini Saya akan share Dari 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 Paling bawah Terus kita balik ke Ke atas Jadi Kalau Kita mau pergi Ke satu tempat Kira-kira prosesnya seperti itu Sampai yang mudah Saya Saya merasa Tahun ini cepat banget Benar ya Semua merasa Tiba-tiba Tentu mata Buka mata Saya sudah September Dan September Sepertinya baru masuk September Tiba-tiba sudah Minggu terakhir Dan saya selalu Setiap tahun Kalau sudah masuk Berberberberber Tiba-tiba sudah Natan Sudah Desember Jadi Tadi saya Ngobrol-ngobrol sama Paul Leo Paul Leo sudah Berencana Desember mau kemana Paul Leo Ada yang berencana Untuk berlibur Tahun ini No All of you stay In Adela Oke Tapi Kalau kita Berencana Mau pergi ke Sesuatu tempat Selalu kita Lihat Hal yang paling penting itu Kita tahu Titik A dimana Dan kita mau ke Titik B dimana Jadi kalau mama kita Contohnya saya Di Adelaide Tujuan saya Saya mau pergi ke Melbourne Saya mau pergi ke Melbourne Jadi A itu Adelaide B itu Melbourne Contohnya Nah Saya harus tahu Di Melbourne Saya mau ngapain aja Saya mau ngapain aja Di Melbourne Jadi Biasanya Saya yang dari Melbourne Di tempat ini Paul Leo Alvin Apa yang kalian lakukan Apa hal yang paling menyenangkan Di Melbourne Makan Di mana-mana Pasti kita makan Jadi Ya mungkin itu hal yang Menurut saya itu Itu benar Karena Mungkin karena kita lama tinggal Jadi jelek Kita makan itu-itu aja Hari ini Hari ini Autoworker Autoworker lagi Autoworker lagi Bang Lirik lagi Autoworker lagi Autoworker lagi Tapi kalau di Melbourne Begitu banyak Pilihan Saya pergi sama Paul Leo Berapa tahun lalu ya 2 tahun lalu Paul Leo Coba disini Coba disini Enak Coba disini Enak Gitu Coba semuanya Guleo Terus saya pulang Balik Saya sama Christophe Kita jalan lagi Kita coba Makanan ini Makanan ini Makanan ini Banyak banget Jadi Nah Kalau kita udah tau Titik A Kita dimana Dan kita mau kemana Kita bakal Cari tau Bagaimana proses Ke Titik B itu Seperti apa Jidupan kita rencana Kembali Kita bisa aja kan Pilihan Oh kita bisa naik pesawat Atau kita bisa Bisa nyetir Atau bisa Banyak lah Bisa naik kereta Bisa naik bus Tapi Kita harus tau dulu Kita mau kemana Jadi Kalau kita mau melakukan Segala sesuatu Kita harus mengerti Tujuan Kemana kita harus pergi Nah Saya ingat Dulu saya Di Yogyakarta Saya masih kuliah Kita di gereja Ada cell group Cell group kita Sekitar mungkin 15 orang Dan di cell group itu Cuma saya yang punya motor Jadi gak ada mobil Gak ada apa-apa Kita semua susah disitu Cuma saya punya motor Jadi Selesai cell group Itu kita mulai jam 6 Setengah 8 Kita selesai Setengah 8 Kita semua makan Jadi Kalau yang cewe-cewe yang mau diantar duluan Mereka gak bisa makan Karena mereka harus bungkus Mereka take way Terus kita nganterin mereka pulau Jadi Kanterin satu 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 Terus Terus Terakhir saya pulang Sama ada satu teman Terus kita mungkin Jumuf 12 Setengah 1 Baru saya sampai rumah Setiap kali Minggu Setiap sel Satu kali ada Ada anak baru datang Terus Dia begitu bersemangat Dia pengen Kanterin Ada satu cewek Gitu Sudah Kaji Saya aja yang kanter Beneran Yakin Kamu mau Kanter Ya Saya Gak apa Saya kanter Gitu ini jauh oh ngapa-ngapa saya kudus pak gitu diantar gitu kita tunggu lama lagi makannya kemana gitu tiba-tiba telpon gaji saya dimana kamu di mana kamu lihat lagi kamu ada toko apa jalan apa-jalan ini jalan ini gitu ketemu-tunggu nah itu berbewa kanan gitu semuanya kita titik atau paling penting juga kita tahu dimana gitu dan kita akan jadi hal yang pertama kita harus mengerti sebelum kita melayani kita mengerti posisi awal kita seperti apa sebelum kita melayani disini dia bilang ayat yang terakhir dia bilang kristuslah Tuhan dan kitalah kitalah hamba sebelum kita melayani kita harus mengerti bahwa dia dia tuannya kita ini cuma kita cuma jadi saya berpikir seperti ini dia bilang Tuhan selalu selama dia sharing tentang dia sharing tentang apa tentang talenta bisa yang tentang benda hara yang tidak jujur dia selalu menceritakan tentang dia tuannya dan kita tuh cuma sebagai hamba jadi apa artinya dia bilang semua yang kita punya itu milik Tuhan karena orang berpikir Oke saya terima gaji Oke lah saya kasih persembahan perpuluhan segala macam untuk Tuhan sembilan punya punya saya bisa buat apa saja ini bukan punya punya saya tapi sebenarnya semuanya itu punya mobil kita punya Tuhan apa ya pekerjaan kita punya Tuhan kosar kita dapat pekerjaan kita bersyukur karena Tuhan kasih ke kita Tuhan bisa ambil itu kapan aja harta yang Tuhan kasih rumah yang Tuhan kasih itu punya Tuhan dia Tuhan dia Tuhannya kita hambanya itu bukan milik kita kita cuma dikasih untuk mengurus untuk mengurus untuk memanage jadi sebelum melayani kita harus mengerti posisi kita bahwa kita bukan Tuhannya kita cuma mengurus apa yang Tuhan kasih kita nah begitu pula dengan saya maksudnya saya sampai serbiki kita cuma ini bukan gereja milik kita yang bukan gereja milik jeremi atau gereja miliknya bukan ini gerejanya Tuhan mungkin satu saat Tuhan akan kasih kita tempat ini kalau mungkin saat ini Tuhan kasih saya oke saya bisa berdiri di depan berkotbah ya dan saya bersyukur karena ini apa ya sesuatu yang Tuhan taruh tangan saya dan saya harus bekerja dengan baik karena tahu saya tahu posisi saya semua sebagai sebagai hamba dan dia dia Tuhannya nah hal itu saya sharing bahwa kalau kita udah tahu titik A yang tadi kita titik A dimana bahwa kita posisi kita itu kita yang hamba dia dia tuannya nah kita harus mengerti titik B kenapa kita melayani dan kearahnya kemana gitu tujuannya kenapa kita melayani nah kita baca di Matthew 10 ya 42 mari kita baca sama-sama dan sebalik siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan bubannya daripada jadi ini satu janji Tuhan bahwa apapun yang kita lakukan saat ini waktu kita melayani Tuhan waktu kita lakukan dia bilang sampai kepada kita hanya cuman memberi minum dia bilang Tuhan tidak kita melupakan Tuhan gak akan Tuhan cakap Tuhan cakap dan dia bilang nanti Tuhan akan kasih kita upah ini janjinya Tuhan dia kasih upah jadi setiap orang kalau kita mau bekerja di satu tempat hal yang pertama dia mau menggaji dulu bener gak saya kemarin di interview di tanya-tanya kamu gaji maunya berapa ya supra noise nya mau berapa berapa persen gitu di ngomong-ngomong jadi orang itu selalu ngomong tujuannya tuh di depannya nah kalau mama ada gak yang mau bekerja terus dia bilang ya mudah-mudahan ya nanti setelah kamu kerja 2 minggu kita akan bayar gaji ada yang ngomong? insya Allah kita akan bayar gaji gitu gak ada yang mau kenapa? karena tujuan kenapa kita bekerja kita banding tulang karena setelah 2 minggu kita dapat gaji bener gak? kita dibayar gak ada orang yang mau melakukan sesuatu kalau dia gak ngerti tujuan banyak orang tidak mengerti tujuan dari kenapa dia melayani itu kenapa dia malas melayani tapi kalau dia mengerti tujuan melayani kenapa dia melayani dia akan mau melayani jadi apa yang saya baca bahwa saya tidak bisa memberikan saudara apa-apa tapi dia bilang saudara lakukan sekecil apapun Tuhan ingat nah itu bedanya Tuhan dengan manusia kita manusia kalau orang buat kebaikan kita sering lupa tapi kalau orang buat kesalahan pasti kita akan ingat kesalahannya dia kita pasti terus ingat kesalahannya dia kadang-kadang kita lupa kebaikan tapi Tuhan sesuatu yang berbeda dia bilang waktu kita buat kebaikan Tuhan ingat kebaikan kita Tuhan lupa kesalahan kita waktu kita datang ditampun dia bilang sejauh timur dari barat dia menghapus semua dosa-dosa kita kesalahan kita dia lupakan tapi dia selalu ingat kebaikan kita lalu jadi dia bilang waktu kita melayani sekalaupun dia bilang hal yang paling kecil kita kasih minum air minum saja dia bilang Tuhan tidak akan lupa dia bilang dia akan kasih upah kepada kita nah tujuan dia bilang there's a reward from God itu kenapa dia bilang waktu kita menjadi orang Kristen ada hal yang kita kejar kenapa kita melayani kita lakukan segala satu pasti ada alasannya kenapa nah di mari kita baca sama-sama di Filipin 3 ayat 13 sampai 14 ini Paulus Paulus menyampaikan satu mari kita baca sama-sama satu dua tiga tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus jadi dia bilang Paulus bilang saya melupakan apa yang sudah ada di belakang saya pandangannya dia lihat hadiah dia bilang apa yang tujuan sediakan di depan dan dia bilang dia berlari lah dia mengejar hadiah itu jadi ada sesuatu yang tujuan sediakan di depan kenapa kita melayani dia bilang karena ada sesuatu yang tujuan sediakan di depan dia bilang upah itu tidak akan pernah Tuhan lupakan dia bilang dia akan berikan hadiah nah dia bilang Paulus dia set pikirannya dia dia set matanya dia dia set hidupnya dia untuk melihat panggilan yang diatas nah itu kenapa dia selalu bilang dia bilang pikirkanlah hal-hal yang diatas pikirkanlah hal-hal yang kekal bukan hal-hal yang dunia ini jadi apa yang Paulus lakukan dia melupakan apa yang ada di dunia ini dan dia bilang dia lihat apa yang tujuan sediakan di depan itu kenapa kita melayani nah di Lukas 19-16 sampai 17 mari kita bayar sama-sama dia bilang orang yang pertama datang dan berkata Tuhan minat Tuhan yang satu itu telah menghasilkan sepuluh minat katanya kepada orang itu baik sekali kekuatanmu itu taihamto yang baik engkau telah setia dalam perkara kecil karena itu terima kekuasaan atas sepuluh kota saya kemarin-marin saya belajar ini saya bertanya-tanya apa maksud Tuhan kasih kekuasaan atas sepuluh kota siapa yang pernah dengar tentang kerajaan seribu tahun ada yang pernah dengar kerajaan seribu tahun oleh ada yang pernah dengar kerajaan seribu tahun jadi pada akhirnya dia bilang Tuhan Yesus itu akan kembali ke dunia dan dia akan memerintah sebagai raja jadi pada akhir zaman itu apa yang terjadi dia bilang Tuhan Yesus akan kembali ke dunia ini dan dia bilang semua orang yang kemarin kalian dengar kalian dengar Pak Yance Potbah ada kambing dan eh kambing di sebelah kiri dan lomba di sebelah kanan jadi dia bilang yang kambing semua dia bakal dia bakal kasih hancur dan dia bilang yang tinggal itu lomba jadi apa yang akan terjadi dia bilang Tuhan Yesus akan datang dia akan memerintah sebagai raja dia bilang the kingdom come to the earth jadi dia bilang Tuhan Yesus akan memerintah sebagai raja dan siapa orang yang membantu dalam pemerintah saya bilang saya bilang kita akan menerima bagaimana kesedihan kita waktu apa yang kita lakukan saat ini dia bilang dia bilang itu yang membuat Tuhan kasih kita upah mungkin contohnya saya kasih contoh ya mungkin Rani saat ini kerja rumah sakit sebenarnya Rani kerja rumah sakit dia kerja dengan baik dia tepat waktu orang lain boleh main-main HP dia nggak main-main HP dia kerja dengan baik dia lakukan semua dengan baik nah Tuhan melihat apa yang dia lakukan mungkin waktu Tuhan Yesus datang apa ya Tuhan Yesus punya rumah sakit nggak ada sakit penyakit tapi mungkin Tuhan punya perusahaan apa gitu mungkin dia ada lain gitu ya dia bilang Rani kamu setia dengan apa yang kamu lakukan di rumah sakit saya lihat bagaimana kau bekerja dengan integritas dia bilang sakit saya punya perusahaan yang besar saya akan dikasih kami pegang perusahaan jadilah nggak ada orang yang yang tidak mencinta dan dia bilang semua orang Kristen yang mencintai Tuhan itu mereka orang yang akan memerintah jadi saya bayangin bahwa apapun yang saudara lakukan saat ini itu Tuhan Yesus dan dia bilang nanti upahnya itu nanti dia bilang waktu Tuhan Yesus datang kembali dia bilang tergantung saudara setia atau nggak kalau saudara setia dia bilang saudara out saudara nggak akan dapat apa-apa mungkin saudara sih betul-betul mengasihi Tuhan melakukan semua dengan baik saudara jujur saudara pun punya integritas saudara bekerja dia bilang Tuhan akan kasih kepercayaan suatu yang bisa jadi apapun yang saudara lakukan saat ini sangat berpengaruh dengan apa yang akan datang kalau saya belajar ini saya bilang emm apa ya kadang-kadang kita bekerja kayaknya main-main gitu tapi sebenarnya dia bilang Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan dia lihat pikiran kita dilihat motivasi hati kita dilihat segala sesuatu nah saya baca cerita kemarin ada satu orang dia punya dia punya apa ya dia punya real estate jadi dia real estate maksudnya dia beli tanah gede besar besar ada orang yang kerja yang bangun rumah jadi semua rumah udah dibangun dia udah gambar segala macem gambarnya ini kamu harus bangun seperti ini seperti ini terus ada sisa satu tanah paling kurang jadi bosnya ini bilang sama anak buahnya kamu ini gak ada gambarnya kamu gambar aja kamu maunya gimana pokoknya kamu bangun dah orang ini bingung kan ya udahlah dikerja asal-asal gitu dibangun digambar pokoknya dibangun sembarang gitu asal bangun aja setelah selesai dia datang sama bosnya udah selesai bos saya udah bangun gitu terus bos dia bilang mana kuncinya dia kasih kunci rumahnya dia bilang ya ini saya balikin ke kamu ini saya mau kasih rumahnya buat kamu dia nyesel gitu dia bilang kalau saja saya tahu rumah ini buat saya kalau dari awal saya tahu rumah ini buat saya saya pasti akan lakukan yang terbaik buat rumah ini saya akan lakukan saya akan gambar dengan baik saya akan buat segala sesuatu lebih baik dari rumah-rumah yang pernah saya bangun kenapa karena pada akhirnya itu buat saya jadi kehidupan kita sebenarnya waktu kita apa yang kita bangun saat ini itu menentukan sebenarnya apa apa yang akan terjadi masa depan apa yang akan Tuhan kasih kalau saudara bangun hidup saudara baik-baik saat ini saudara melayani Tuhan akan baik dia bilang nantinya saudara akan dapat se-yang sebenarnya saya pernah cerita ini ada ada kalau saudara lihat di Youtube ada pastor Yonggi Cho dia cerita associate pastornya istrinya meninggal dan akhirnya associate pastor ini juga akhirnya dia bilang dia lagi berdoa terus ini kesaksian betul ya saya nggak cerita-cerita saya nggak bohong soalnya bisa lihat di Youtube dan dia bilang tiba-tiba ada seperti pisau datak terus gantungnya dia terus dia mati dia mati terus ayahnya Tuhan malekat bawa dia ke surga dia ketemu dengan istrinya dia lihat istrinya Tuhan kasih tunjuk istrinya dan pastor Yonggi Cho dia bilang ada hal yang menarik waktu dia lihat istrinya dia bilang Tuhan pasang permata begitu apa ya permata gede banget di belakang kepala istrinya jadi di belakang kepala istrinya tuh ada permata yang besar banget ditaruh terus dia dia bilang gitu waktu dulu dia bilang waktu masih mereka masih menikah mereka setiap hari minggu harus kerja di ladang mereka orang susah mereka harus kerja di ladang tapi hari itu mereka ambil keputusan untuk mereka pergi ke gereja mereka nggak ke ladang mereka pergi ke gereja waktu pulang dari gereja orang tua dari istrinya ini marah besar karena mereka nggak kerja mereka pergi ke gereja jadi dia ambil buah bunga dilempar dia lempar kena di belakang belakang kepala istrinya dia bilang itu berdarah dan dia bilang Tuhan ingat itu Tuhan ingat itu Tuhan ingat kejadian itu dan dia bilang waktu dia datang waktu dia meninggal dia kembali kepada Tuhan dia bilang Tuhan kasih reward Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa dia bilang ada permata besar di belakang kini harapkan karena Tuhan lihat pengorbanan jadi dia apa yang dia buat di dunia dia bilang Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa Mungkin kita disini cuma berpikir, oh kita kerja, okelah habis dua bingung kita dapat gaji Apa yang upaya Tuhan berikan itu jauh lebih dari sekedar uang Dia bilang di sana tuh, di surga dia bilang, jalan itu dari emas gitu Enggak apa ya, emas disini orang kayak, uh, investi emas, investi emas, investi emas gitu Di sini emas begitu berharga Di surga nggak ada harganya sih, orang pake jalan Dia bilang, segala permata rumah kita di bawah dari permata Jadi, apa yang saya baca, Bob Ada kita lakukan saat ini, pandangan kita jangan apa yang ada di dunia Dia bilang, kalau saya melupakan apa yang di belakang Semua apa yang di dunia Dia bilang, saya mau mandang apa yang ada di depan Apa yang akan Tuhan sediakan kekuasaan Dan dia bilang, setiap hal-hal kecil yang kita lakukan, dia bilang, Tuhan dia Tuhan perhatikan Mungkin orang lain nggak lihat, mungkin bos, saudara nggak lihat Mungkin, apa ya, orang tua, saudara nggak lihat Apa-apa ini, saudara, tapi Tuhan lihat Dan dia bilang, itu akan menentukan upah yang kita dapat Jadi, dia bilang, kalau kita sudah tahu posisi kita di mana Kita tahu tujuan kita di mana Sekarang kita belajar bagaimana prosesnya Kita sampai kepada tujuan itu Hal yang pertama saya ingin sharing Tadi Sermat Tuhan dia bilang, lakukanlah segala sesuatu Sama seperti untuk Tuhan dan bukan manusia Dia bilang, Tuhan yang akan memberi upah Benar ya, kira-kira seperti itulah Jadi, hal yang pertama yang penting bagaimana kita melayani Dia bilang, kita selalu melayani untuk Tuhan Dan dia bilang, bukan untuk manusia Sebab apa kalau kita melakukan untuk manusia, itu akan sia-sia Itu nggak ada Nggak ada faedahnya Jadi, disini dia bilang Di S.I. 6.4 Nah, mari kita bahas sama-sama Dia bilang, demikianlah Kami sekalian seperti Seorang Nazi Dan segala kesalahan kami Seperti yang kotor Menarik, NIV dia bilang We are all infected and impure with sin When we display our righteousness deeds There are nothing Apa pun yang kita lakukan Tanpa Tuhan Itu Nanti No Nggak 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 ada fungsinya apa-apa Nah Itu kenapa Bisa baca nggak sih? Kalau kecil ya Klipit 3, 8, 9, 9 Malahan Segala sesuatu Karena pengenalan Akan Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena ialah Aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggap itu Sapa Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada di dalam dia Bukan dengan kebenaran ku sendiri Karena menaati hukum Tauran Melainkan dengan Kebenaran Karena kepercayaan pada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah menggerakkan Terasal yang kepercayaan Jadi dia bilang Tanpa Kristus Kita lakukan sesuatu tanpa Kristus Dia bilang itu nol Nggak ada faedah Tapi dia bilang nol Kalau kita melakukan untuk Tuhan Dia bilang itu akan ada Jadi dia bilang Semua yang dilakukan Jadi Waktu paus berkata seperti ini Dia bilang Orang itu Mencari apa ya Orang Yahudi yang asli Jadi dia bilang Saya orang Yahudi asli Saya keturunan Benyamin Dia bilang Untuk hukum Taurat Saya melakukan Tidak bercacat Dia bilang Kalau kita mungkin Apa ya Ada cacat-cacatnya lah Mereka itu Contohnya mereka Apa ya Berpuasa gitu Seminggu dua kali Saya nggak tahu ya Orang Yahudi Dia bilang itu Itu mereka lakukan Tanpa cacat Kita sampai disini Yang satu minggu Tiga kali puasa Nggak ada Tapi dia bilang Paus ini melakukan Segala hukum Taurat Tanpa cacat Mungkin umpam 100% Dia 98% mungkin Dia melakukan Tapi dia bilang Padahal itu semua itu Sampah tanpa Tuhan Itu nggak ada Dia bilang Saya membuang semuanya Dia bilang Supaya saya memperoleh Kristus Nah Di 1 Korintus 13 ayat 3 Mari kita bersama-sama Dan Sekalipun aku Membagi-bagikan Segala sesuatu Yang ada padaku Bahkan menyerahkan Tubuhku Untuk dibakar Tetapi jika aku tidak Mempunyai kasih Sedikit pun Tidak ada Jadi apa yang saya belajar bahwa Apapun yang kita lakukan Itu untuk Tuhan Dan karena kita mengasihi Tuhan Nah Saya kasih contoh sini Mungkin ini lebih jelas Mungkin Sekarang ini Saudara Apa ya Datang ke gereja coba Saudara datang ke baktian Tapi tanpa Tuhan itu jadi nol Mungkin saudara Oke lah Saudara setiap pagi Apa ya Bangun pagi Berdoa Tapi kalau saudara Melakukan itu tanpa Karena bukan saudara Mengasihi Tuhan Dia bilang Nol Apalagi yang saudara lakukan Mungkin saudara Beri persembahan Saudara Apa ya Merewa Melakuin ini dan itu Itu nol Semua nol Tapi bagaimana Kalau kita taruh Tuhan Dia bilang Itu melakukan Tuhan disitu Jadi nomor satu Mungkin cuma nol Satu hal Kita lakukan Tapi kalau kita taruh Tuhan disitu Dia bilang Jadi nomor sepuluh Bener gak Itu jadi berhak Sepanjang kita taruh Tuhan Sepanjang kita Lakukan sesuatu Untuk Tuhan Dan karena kita Mengasihi Tuhan Dia bilang Itu akan ada nilainya Tanpa itu Tidak ada Kalau kita mau melihat Bagaimana Tuhan Menyembuhkan Orang buta Dia melihat bagaimana Tuhan mengajar Dia melihat bagaimana Tuhan berdoa Tapi pada akhirnya Dia bilang Dia gak bisa Pilih Dia bilang Dia gak bisa mengabdi Kepada Tuhan Dan pada akhirnya Dia bisa tahu Bahwa Yudas Sekiranya dia lebih Mencintai uang Dan dijual Tuhan Demi uang Nah Apa yang saya belajar Bahwa Kenapa Tuhan Gak membanding Tuhan Disini dia bilang God versus money Kenapa Tuhan Gak Membandingkan God with devil Atau God with Apa Tapi selalu Tuhan Ngomong Dia bilang God with money Dia bilang Karena uang itu Sangat Sangat begitu Kuat Kekuatan Dan dia bilang Dia bisa menggantikan Tuhan So check your heart Saya selalu Check dalam hati saya Apakah Hidup saya Apapun yang saya lakukan Hanya karena uang Atau Saya mengasihi Tuhan Sehingga Waktu saya dapat Bekat dari Tuhan Saya bisa pakai apa Yang Tuhan kasih Untuk memberkati orang lain Untuk mengasihi orang lain Jadi Itu hal yang harus kita Jangan dalam hati kita Karena Serohani-rohaninya kita Ada begitu banyak Amba Tuhan Mungkin saya juga Kalau di posisi Dimana saya udah Kayak raya Mungkin saya udah Nggak kenal orang Saya dulu Tuh orang Nggak kenal orang Dan begitu berbahaya Waktu kita punya orang So be careful Nah Itu masalah kita Mengasihi Tuhan Yang kedua Bagaimana kita Mengasihi sesama Hal yang kedua Dia bilang Mari kita bahas Sama-sama Dengan tidak Mencari kepentingan Yang sendiri Atau Sebaliknya Hendaklah Dengan rendah hati Orang menanggap Yang lain Lebih utama Daripada diri Dan jangan Lati-lati Orang hanya Memperhatikan Kepentingannya Sedih Tetapi Kepentingan Orang lain Jadi Hal yang pertama Bagaimana kita Mengasihi Tuhan Bagaimana kita Melayani Tuhan Dia bilang You have to choose God for money Tapi dia bilang Waktu kita Melayani manusia Melayani sesama kita Dia bilang Kita harus pikir Tua hal Kepentingan kita Atau Ini kepentingan Orang lain Dan dia bilang Hanya orang dewasa Yang Bisa Melayani Kenapa Karena Kalau semakin Orang dewasa Bagaimana kita Tahu Seorang itu Dewasa Waktu dia Mulai Lebih sedikit Memikirkan Tentang dirinya Dan dia Lebih memikirkan Orang lain Saya melihat Bagaimana Dulu kakak saya Dia Dia suka basket Terada boros Jadi kalau Setiap kali dia Terima gaji Dia suka sepatu Nike Yang baru Dia langsung beli Dia gak peduli Dia semua makan apa Dia gak peduli Pokoknya Sepatu Nike itu Mesti dia beli Tapi Waktu dia udah Menikah Dia punya anak Saya pernah datang Ke Jakarta Saya lihat dia Sekarang Dia pakai baju Yang kayak udah 5 tahun 6 tahun yang lalu Terus kayak Dia gak pernah beli sepatu Dia gak pernah beli apa Dia gak paham beli apa Saya kadang-kadang Sebeli dia baju Sebeli dia ini Kita jangan Mengorong Udah lah Sebeli buat kamu Kenapa Dia bilang Sekarang saya udah gak pikir Dari saya Aduh saya melihat Bagaimana Sekolah Mereka bisa makan Mereka bisa ini Jadi Saya melihat Bagaimana Waktu orang bertumbuh Menjadi dewasa Semakin orang dewasa Semakin dia gak pikir dirinya Saya lihat Bagaimana Kalau Oliver Dia gak akan pikir Mamanya lagi capek Mamanya lagi Ibu kayak apa Dia pasti Minta ini Minta itu Minta ini Karena Dia Belum bisa Membantu Yang dipikirnya Cuma dirinya Yang dipikir Cuma Oh Yang penting Gua aman Yang penting Gua kenyang Yang penting Gua Gak kedinginan Semua Yang dipikirin Dia Tapi Semakin orang Dewasa Itu kenapa Dia bilang Saya berdoa Supaya Saya Dan kita Semua Kita Bertumbuh Karena Semakin kita Dewasa Pelayanan di Gereja Dia makin enak Karena Setiap orang Memikirkan orang lain Setiap orang Memikirkan orang lain Nah Disini Dia bilang Selfish ambition And interest of others Jadi dia bilang Kalau kita Waktu kita melayani Dia bilang Just think about yourself Atau Dia bilang Lu harus pikir tentang Orang lain Nah Di permantuan Yang lain Dia bilang Di akubus 3.16 Dia bilang Sebab Mari kita bahas Satu dari Sebab Dimana ada Ini hati Dan pentingan Ini sendiri Disitu ada Kekacauan Dan segala macem Jadi Waktu kita Memikirkan Cuman Diri kita Doang Apa-apa Gua Apa-apa Gua Di situ Ada kekacauan Dan segala macem Dia bilang Waktu kita melayani Tuhan Kita melakukan Sesuatu Dia bilang Kita lakukan Bukan karena Kepentingan Saya Terus Mau melihat Oh Ada orang lain Yang punya kepentingan Bagaimana Kepentingan ini Jadi apa Apa yang saya lakukan Ini menjadi Berkat bagi orang lain Jadi gak cuman mikir Gua doang Gua 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 Tapi Memikirkan Orang lain Nah Lukas 6 Yang setelah Saya akan tutupnya ini Dia bilang Barang siapa yang setia Dengan perkara kecil Dia setia juga dalam Perkara-perkara Misalnya Dan barang siapa yang tidak benar Dengan perkara-perkara yang kecil Dia tidak benar juga dalam Perkara-perkara yang kecil Jadi jika kamu tidak setia dalam Hal-hal yang tidak jujur Siapa yang akan mempercayakan Kepada Harta Jadi Dia bilang Sesuatu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita Apa yang Tuhan ingin Bahwa kita setia Kita dapat dipercaya Dengan apa yang Tuhan kasih Dan dia bilang Yang sekarang ini Gak yang sebenarnya Dia bilang Harta yang sebenarnya itu Bukan yang sekarang kita pegang Di tangan kita Ini cuma tes Semua di tes Kita semua di tes Bagaimana kita manage Apa yang Tuhan kasih Saat ini Dan dia bilang Kalau kita setia dengan Apa yang sekarang Harta yang tidak sebenarnya ini Maka pada akhirnya Dia bilang Tuhan akan kasih Yang sebenarnya Yang buat kita Kita gak akan bisa Pikirkan Apa yang Tuhan kasih Karena Saya percaya Tuhan akan percaya Dan begitu banyak hal besar Kalau kita setia dengan Apa yang saat ini Kita Bukan kerja Dan Poin terakhir dia bilang Tuhan lebih berterima kasih In how you do it And in what you do Nah Dia bilang Hal yang ketiga Dia bilang Tuhan lebih peduli Bagaimana kita Melakukan sesuatu Daripada apa yang kita lakukan Kalau kita berdoa Tuhan gak kita peduli Kita berdoa Tuhan gak Eh bukan kita berdoa Apa yang kita lakukan Tapi bagaimana kita berdoa Atau kita memberi Dia bilang Waktu Seorang janda itu Memberikan Sedinar itu Dia bilang Tuhan perhatikan Semua orang yang memberi Orang lewat Kasih-kasih Tuhan berdoa Tapi dia bilang Bagaimana engkau memberi Itu lebih penting Bagi Tuhan Daripada Juga sekadar Apa yang kita lakukan Dia bilang Tuhan lebih berterima kasih In how you do it Then What you do Akhirnya dia lakukan Menjawab Jika engkau makan Atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan Segala sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya Itu untuk Untuk penulian Tuhan Nah Saya tutup dengan cerita ini Panjangnya Kejadian 24 Ayat 18 Sampai 20 Ini cerita tentang Ripka Sampai yang pernah dengar Ripka Cerita tentang Ripka Ripka istrinya siapa Istrinya Isat ya Betul Istrinya Isat Jadi Mari kita baca Bagaimana Ripka ini bisa Bisa akhirnya Menikah dengan Isat Kita baca sama-sama 1,2,3 Sebelum Ia selesai berkata Maka datanglah Ripka Yang lahir Bagi Bekual Anak laki-laki Bia Istri Nahor Saudara Abraham Buyungnya Di bawahnya Di atas Bahunya Anak gadis itu Sangat cantik Pak Ras Seorang Berawat Belum pernah Bersetul Anak-anak Ia turun ke mata air itu Dan mengisi Buyungnya Lalu kembali naik Kemudian Berlarilah hamba itu Mendapatkannya Serta berkata Tolong beri aku minum sedikit Dari buyungnya Jawabnya Minumlah Tuhan Maka aku segera Maka segera lagi turunkannya Buyungnya itu ke tangan Serta diberikan dia minum Setelah ia selesai Memberi hamba itu minum Berkatalah ia Baiklah Untuk untap-untapmu juga Kutimba air Sampai semuanya Kuas minum Kemudian berkatalah Dituangnya air Yang dibuyungnya itu Kedalam balunya Lalu berlarilah ia Sekali lagi ke sungguh Untuk menimba air Dan tibakannya Untuk semua Unta orang Jadi Sudah melihat ini Cerita dimana Abram sudah tua Dia pengen cari jodoh Untuk Ishak Dia kirim hambanya Dan hambanya itu berdoa Jadi sebelum ayat ini Hamba itu berdoa Dia bilang Tuhan Kalau ada orang yang datang Dan kasih saya minum Dan kasih minum Unta-unta saya Dia bilang Mungkin itu dia lah Dan dia bilang Disini ayat 18 Sebelumnya Saya berkata Jadi Sebelum dia Setelah saya ngomong Tiba-tiba Nah Saudara Bayangkan Cuma saudara Bayangkan Unta Saya kemarin cari tahu Satu Unta Itu bisa minum 200 liter air 200 liter air Saya pernah beli Air minum Aqua Satu liter Soalnya bisa bayangkan Satu liter Botol Aqua Soalnya bayangkan Satu untak 200 botol Seperti itu Dia harus tiba Dan kasih minum Dan ada Sepuluh untak Hamba ini Bawa Sepuluh untak Soalnya bayangkan Berarti dia Dua ribu Liter Harus kasih Sampai dia bilang Sampai Semua untak-untak Itu puas minum Tapi Apa yang saya lihat Tentang ribu Dia gak kenal orang ini Waktu dia dikasih Hal-hal yang kecil Dia setia dengan Hal-hal yang kecil Tapi dia gak pernah tahu Bahwa Waktu dia kasih minum Orang ini Waktu dia kasih minum Semua untak-untak Dia melakukan itu Dengan senang hati Hari itu Dia berubah Menjadi seorang Yang tukang tiba-tiba Dia menjadi Tuhan Putri Kenapa? Karena Abraham waktu itu Dia orang yang sangat kaya Dia bilang Ini jadi menantu Orang kaya Saya gak tahu mungkin Saya bukan Orang kaya Mungkin Siapa? Bakri kaya gak sih Dino? Kayak banget Mungkin saudara jadi menantunya Bakri Gak tahu deh Bakri lagi nyari-nyari Anaknya Aduh Saya punya anak cowok Ini Cewe-cewe dong Dan akhirnya Kalau saudara Melakukan hal-hal Yang kecil Dengan melakukan Dengan Apa Dengan setia Dengan Dengan yang terbaik Yang bisa saudara Sudara gak pernah tahu Setelah itu Apa Saudara gak pernah tahu Siapa yang memperhatikan Saudara Saudara melakukan itu Saudara gak pernah tahu Bahwa orang yang memperhatikan Saudara Seperti orang ini Dia bawa Semua persembahan Dia bawa semua Dan dia bilang Setelah itu Dia gak pernah lagi Tiba-tiba Dia gak pernah capek-capek lagi Dia jadi Tuhan Putri Dia tinggal berita-perita Kita hamba Tuhan Hamba-hamba-hamba-hamba-hamba Banyak Eh lu tolong masak dong Eh lu tolong cuci dong Lu tolong ini dong Dia jadi Karena apa? Dia melakukan hal yang kecil Yang sederhana Dia melakukan yang terbaik Jadi Apa yang saya baca Dia bilang Waktu kita melayani Dengan hati kita Hal yang terakhir Dia bilang quote Saya kemarin dapat Dia bilang When the heart is willing It will find a thousand ways Tapi dia bilang When it is unwilling It will find A thousand excuses Dia bilang Kalau kita mau Mengerjakan sesuatu Hati kita Waktu kita mau melayani Tuhan Dia bilang Kita punya hati Yang betul-betul Mengasihi Tuhan Dan kita mau melayani Tuhan Dia bilang Kita akan cari seribu Satu cara untuk melakukan Tapi di dalam hati kita Udah makanya Kita aduh Malas banget Gereja Malas banget Laku ini Malas banget Tuhan Apa sih? Kita kan Excuse gitu Aduh gak bisa nih Saya lagi capek Aduh gak bisa nih Saya lagi punya banyak perusahaan Saya lagi kerja Saya lagi ini Saya gak bisa ini Saya gak bisa itu Saya gak bisa ini Dia bilang Ada begitu banyak excuse Itulah itu orangnya Jadi apa yang saya baca Tuhan melihat Setiap hati kita Tuhan melihat bagaimana Waktu kita melakukan Bukan hanya Apa yang kita lakukan Tapi dia bilang Motivasi hati kita Apakah kita melakukan Dengan segenap hati kita Apakah kita melakukan Dengan seluruh hati kita Apakah kita melakukan Karena kita betul-betul Itu menghasilinya Dan memang Orang-orang yang seperti ini Dan memang Tuhan yang menghasilkan Dan memang Orang-orang yang setia Orang-orang yang Terus melakukan Orang yang terus-terus Menghasilkan Dan dia melakukan Dengan terbaik yang bisa dilakukan Dan memang reward itu menang Jadi Apa yang saya baca Jangan pernah Melakukan sesuatu yang kecil Kalau saudara pikir Cuman Miki yang melihat Cuman Jeremy yang melihat Cuman Rani yang melihat Males lah Ngapain Tapi lihatlah bahwa Ada mata yang Tidak kelihatan Itu lagi lihat Waktu saudara jujur Waktu saudara Melakukan sesuatu Orang tidak melihat Saudara-orang yang benar Dan Tuhan melihat Setiap apa yang saudara lakukan Dan dia bilang Dia catat Setiap kebagian Saudara tidak akan pernah Hilangan upah Tuhan sediakan Sesuatu hadiah Yang menanti Saudara Itu kenapa Dia bilang paus Dia bilang Saya selalu memandang Kepada Tuhan Saya lihat Pandangan saya Saya lihat hadiah itu Dan dia bilang Saya berlari-lari Mengejar Apa yang Tuhan sediakan Bukan apa yang Dunia Dia berbentunya Ini hanya seputar Apa yang Tuhan sediakan Amin Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Buat pagi hari Kami mengucap syukur Buat waktu ini Kami mengucap syukur Buat Setiap apapun Yang kau taruh Di tangan kami Di hadapan kami Untuk apa yang kami lakukan Mungkin itu hal yang kecil Mungkin kami hanya bersin WC Mungkin kami hanya Ngepel lantai Mungkin kami hanya Setup warna Mungkin kami hanya Setup musik Mungkin kami cuma main piano Mungkin kami cuma nyanyi Mungkin kami melakukan hal-hal yang kecil Yang mungkin orang tidak menghargai Kami bersyukur Tuhan Bahwa Kami punya Allah yang melihat Setiap apa yang kami lakukan Thank you Lord Bahwa kau tidak pernah mengingat Kesalahan kami Kau tidak pernah melihat Setiap kejahatan kami Dosa kami Kau melupakan semuanya Tapi kau melihat Dan mencatat Setiap kebaikan yang kami berikan Sekalipun kau bilang Tuhan hanya Memberikan air minum Pada orang lain Tapi Tuhan Aku berjanji Buat Tuhan Kami tidak akan pernah Kehilangan upah Dan aku berdoa Tuhan Buat setiap orang Yang terbatin Buat kami melayani Buat kami melakukan sesuatu Kami bukan melihat manusia Kami melihat Engkau Tuhan Bahwa Allah kau ada Di samping kami Engkau melihat Setiap apa yang kami Kami melakukan Dan aku berdoa Tuhan Buat setiap kehati Di tempat ini Aku berdoa Tuhan Biar roh yang takut akan Engkau Hati yang Takut akan Engkau Apapun yang kami Melakukan Tuhan Kami tahu Bahwa Tuhan Engkau disitu Dan kau melihat semua Dan aku berdoa Tuhan Mulai hari ini Kami menjadi orang Yang menyenangkan hatimu Kami menjadi orang Yang menghasilkan kau Kami melakukan sesuatu Karena kami betul-betul Menghasilkan kau Dan aku berdoa Tuhan Yang bersyukur Tuhan Bahwa upaya Yang akan kau sediakan Dalam kehidupan kami Bahwa hal yang besar Tuhan Harta yang sebenarnya Yang kau sediakan Aku berdoa Tuhan Berroh yang mengharap Engkau kembali Bukan berkata Kepada kami Kau lah Hamba yang baik Dan setia Masuklah ke dalam Kerajaan Dan aku berdoa Tuhan Buat setiap kami Di tempat ini Aku berdoa Tuhan Buat setiap hati kami Biar kami tidak melakukan Segala sesuatu Hanya dengan setengah hati Kami melakukan Hanya karena kewajiban Hanya karena Hanya karena Memang di jawab Tuhan Hanya karena ini dan ini Aku berdoa Tuhan Biar kami melakukan Segala sesuatu yang kami buat Kami makan Waktu kami minum Waktu kami bangun Waktu kami bekerja Waktu melakukan segala sesuatu Mata kami tertuju kepada Mata kami tertuju kepada Hadiah yang kau sediakan Kami berlari-lari Mengejar hadiah Yang kau sediakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat waktu ini Terima kasih buat apa yang kau perjakan Dalam kehidupan kami Terima kasih buat keluarga kami Terima kasih buat mobil kami Terima kasih buat pekerjaan kami Terima kasih buat gereja ini Tuhan Terima kasih buat orang-orang yang kau taruh Dalam gereja ini Kayak mengucap syukur Tuhan Buat pelayanan yang Segala sesuatu Di tempat kerja Apa mereka melakukan Di tempat kuliah Di keluarga Di rumah Dimana pun Aku berdoa Tuhan Biar mata kami tertuju Terima kasih Tuhan Buat hari hari ini Tuhan Berdoa Tuhan Berkati setiap kami Roh kudus Tuhan Yang bekerja Di tempat kerja Dan mengajar kami Membawa kepada satu pengalaman Demi pengalaman bersama Engkau Membawa pada Dan satu iman Kepada iman yang Allah Dan satu kemuliaan Kepada kemuliaan Yang mengucap syukur Buat pagi hari ini Buat firman Berkati setiap kami Tuhan Yang di dalam nama Yuskara berdoa Dan semua kita berkata Amin